Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Cemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khutbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Letare. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, himne atau nyanyian klasik karya John Newton, sungguh besar, Anugrahmo, Amazing Grace. Dalam kidung jemaat nomor 40, dalam buku ND nyanyian nomor 699, Sikobdo Asiniroham. Salah satu lagu yang digemari di seluruh dunia. Sebuah lagu yang terinspirasi dari pengalaman hidup seorang John Newton, seorang mantan penjual budak yang bertobat. Di mana dalam lagu itu dia mengungkapkan ungkapan syukurnya atas kebaikan Allah. Dia mengungkapkan ungkapan syukurnya atas kasih karunia Allah yang tidak terhingga. Dalam baik demi baik dalam lagu tersebut atau dalam nyanyian tersebut, sungguh ia menyatakan bagaimana kasih karunia Allah kepada dirinya yang sudah melayakkannya sebagai mantan penjual budak menjadi orang yang bertobat. Sekali lagi karena kasih karunia Allah. Berbicara tentang kasih karunia Allah, kalau dalam bahasa Ibrani Ken, kata ini secara harafiah sebenarnya menunjuk kepada seorang atasan yang menunjukkan kasih karunianya kepada seorang bawahannya, walaupun sebenarnya bawahannya itu tidak pantas untuk menerimanya. Karena itu dihubungkan kepada Allah dalam kasih karunianya, kasih karunia Allah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang diberikan kepada kita manusia walaupun sesungguhnya kita manusia dari keberadaan kita tidaklah layak untuk menerimanya. Kalau dalam bahasa Ibrani kasih karunia itu adalah Ken, tapi kalau dalam bahasa Yunani kasih karunia itu adalah Karis yang secara umum berarti pemberian anugrah, pemberian secara cuma-cuma Gris kemurahan hati yang diberikan Allah kepada kita. Dimana dalam perjanjian baru sendiri kata kasih karunia atau anugrah ini adalah dihubungkan dengan keselamatan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita manusia. Cemat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kalau istilah kasih karunia ini oleh beberapa orang seringkali disamakan dengan belas kasihan. Jadi ada beberapa orang yang menyamakan kasih karunia ini dengan belas kasihan sementara pengertian dari dua istilah ini sebenarnya berbeda. Kalau anugrah yang disebut juga dengan kasih karunia atau Gris adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita manusia tapi diberikan oleh Allah. Nasopatu tiak kita majalo asini rohana tapi Allah memberikan kasih karunianya. Sedangkan belas kasihan atau mersi atau yang disebut juga dengan rahmat adalah tindakan Allah yang tidak memberikan apa sebenarnya yang pantas kita terima. Akibat keberdosaan kita kita sebenarnya pantas menerima hukuman atau kematian yang selama-lamanya tapi Allah tidak memberikannya di dalam belas kasihnya, di dalam mersinya, di dalam rahmatnya. Jadi berbeda sebenarnya kasih karunia dan belas kasihan atau mersi atau rahmat itu. Jadi Allah yang kaya dengan rahmatnya menahan murahnya menahan murahnya namun sebaliknya memberikan kasih karunianya kepada kita manusia sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di ayat 4 dalam Nats kita Efesus pasal 2 ini. Jadi kasih karunia yang besar itu yang diberikan oleh Allah dalam kemurahannya melalui dua pemberian yaitu kasih karunia dan rahmat di mana perbedaannya dapat dibedakan demikian. Ada seseorang yang membunuh anak laki-laki dari sebuah keluarga dan pembunuhan itu dihukum mati. Dan ketika keluarga itu membiarkan hukuman itu terjadi maka itulah yang disebut dengan keadilan. Ada sebuah keluarga yang anak laki-lakinya dibunuh kemudian pengadilan memutuskan hukuman mati dan keluarga itu membiarkan itu terjadi maka itulah yang disebut dengan keadilan. Akan tetapi ketika keluarga itu sendiri memohon supaya si pembunuh itu jangan dijatuhi hukum mati itulah yang disebut dengan belas kasihan atau rahmat. Namun jika keluarga itu membawa si pembunuh itu ke rumahnya kemudian mengadopsinya memberikan hak-hak istimewa kepada si pembunuh itu hak-hak yang sama yang diberikannya kepada anak laki-lakinya sendiri maka inilah yang disebut dengan kasih karunia atau anugrah. Jemaat yang dikasih Kristus dalam hal ini bagaimana hubungannya dengan kita manusia. kita manusia dalam natur lama kita yang berdosa tidak menyadari dan tidak mampu menanggapi hal-hal yang rohani dari Allah karena kecenderungan hati manusia yang selalu melakukan dosa. Artinya apapun usaha kita manusia apapun pekerjaan kita apapun yang kita lakukan tidak akan mampu menyelamatkan kita. Roma 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah atau dinyanyian bukuen di nomor 64 dosa dobinani tangan gok dosa nang rohakupe nang mata nang pat nang pamangan luhut nadomardosa artinya tidak ada usaha manusia pekerjaan manusia yang memungkinkan manusia itu untuk selamat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kasih karunianya sama seperti keluarga yang anaknya sudah terbunuh mengadopsisi pembunuh itu memberikannya hak-hak istimewa itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita tak ada sebenarnya dari diri kita syarat sehingga kita bisa diselamatkan tapi karena kasih karunianya kita manusia yang mati secara rohani namun dihidupkan kembali secara rohani dan itu bisa terjadi hanya karena kasih karunia Allah itu sebabnya dalam nats ini Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh-roh yang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka sebenarnya dahulu kami juga terhitung diantara mereka ketika kami hidup di dalam hawa napsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat tak ada bedanya sebenarnya kata Rasul Paulus dahulu kita adalah orang-orang berdosa yang mengikuti keinginan dan kehendak daging pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunianya yang besar menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan ada penekanan yang luar biasa oleh kasih karunia kita diselamatkan kita garis bawahi Allah melimpahkan luar biasa pemberian Allah secara cuma-cuma yang diberikan kepada kita sumardia iber isifihita tetapi Allah memberikan kasih karunianya untuk dan demi keselamatan kita cuma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita mungkin pernah menonton di televisi orang tua yang menangis histeris karena anak kesayangannya menjadi korban salah tembak dari anggota kepolisian mengedungi sejadi-jadinya dari peristiwa itu bukan anaknya yang melakukan kesalahan tapi anaknya menjadi korban salah tembak pasti tak mudah bagi si orang tua untuk menerima kenyataan itu karena anak yang tidak bersalah menjadi korban salah tembak namun Allah dalam hal ini justru mengorbankan anak satu-satunya anak sasada lima pun anak lakinya-lakinya kalau satu dari itu saja menjadi korban salah tembak sebagaimana yang saya katakan tadi orang tuanya pasti menangis sejadi-jadinya tapi Allah justru mau mengorbankan anak satu-satunya anak sasada menjadi korban pengganti kenapa? karena memang hanya dia menjadi satu-satunya jalan agar kita manusia dapat diselamatkan supaya seluruh umat bisa diselamatkan harus ada yang bersedia menjadi korban pengganti bukan manusia yang berdosa tapi Allah menjadi manusia manusia yang tidak berdosa menjadi korban pengganti itu Allah mengutus mengorbankan anak satu-satunya karena itu Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib kematiannya di kayu salib menembus kita dari dosa-dosa kita anugrah yang luar biasa yang ditawarkan oleh Allah kepada kita manusia pemberian Allah sekali lagi bukan karena usaha kita bukan karena kemampuan kita bukan karena pekerjaan kita apapun dan sebanyak apapun yang kita berikan kita bukan menjadi korban keselamatan apapun dan sebanyak apapun yang kita miliki tidak ada yang dapat menyelamatkan kita bahkan apapun yang kita miliki tidak ada yang bisa kita bawa nantinya untuk menuju kepada keabadian itu sebabnya ya Ayub dalam penderitaannya dalam Ayub pasal 1 ayat 21 jelas mengatakan dengan telanjang aku keluar dari perut ibuku dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya jika apa yang ada pada kita pun tidak ada yang bisa kita bawa keabadian bagaimana itu bisa menyelamatkan kita mungkin kita manusia bisa berbeda dari latar belakang kita keluarga kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, jabatan kita fasilitas yang kita miliki mungkin membuat kita berbeda namun agar apapun yang kita miliki itu tidak membuat kita jatuh ke dalam kesombongan atas kepemilikan kita maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ingatlah bahwa di hadapan Allah di ayat 10 dalam Nats kita ini kita diingatkan kita ini adalah buatan Allah kita ini adalah buatan Allah malah di bahasa batat i do'ai jadi-jadian naduhita diciptakan sama dari bahan dasar yang sama buatan Allah yang sejak awal sebenarnya Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia tapi kita gagal karena keberdosaan kita manusia pertama lebih mendengar suara dunia ini daripada suara Tuhan namun sekalipun kita gagal untuk taat kepada Allah dalam keberdosaan kita tapi sebagai buatan tangannya yang luar biasa Allah kembali memperbaiki kita dengan menyelamatkan kita bukan dengan barang fana kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari denek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat seperti yang kau ingini itu hasil lagu karya emas Jonathan Prawira yang mencuat lewat suara indah Nikita itu lagu yang diangkat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19 ini bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan anugerah yang luar biasa kita ditebus bukan dengan barang yang fana kita ditebus bukan dengan emas dan perak yang bisa terbeli dengan uang tapi kita ditebus dengan darah yang mahal hidup kita dijamin di dunia ini bahkan di kehidupan nanti sekalipun orang percaya diingatkan bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara tapi ada kehidupan nanti kehidupan kekal yang Tuhan sediakan orang-orang percaya yang menghargai kasih karunia Allah dialah yang menjadi pemilik kehidupan kekal karena itu jumat yang dikasihi Kristus Yesus sebagaimana yang diingatkan menanui nama minggu kita hari ini bersuka citalah dasar suka cita kita adalah karena kita sudah menerima kasih karunia Allah dasar suka cita orang percaya ukuran suka cita orang percaya bukan karena dia memiliki apa yang diimpikan oleh dunia ini dasar suka cita orang percaya bukan karena jabatan yang tinggi bukan karena harta yang melimpah tapi dasar suka cita orang percaya adalah karena kita sudah menerima kasih karunia Allah menerima anugerah Allah sebagaimana yang diingatkan juga melalui topik minggu kita hari ini karena kasih karunia Allah yang menghidupkan dan lasmarohatta sasitongna namangoluan lasrohatta walaupun bukan menjamin kita tidak menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan kita tapi apapun yang terjadi satu hal yang kita ingat bahwa kepada kita semua tanpa terkecuali Allah memberikan kasih karunianya memberikan anugerahnya karena itu jika hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersekutu di tengah-tengah gereja kita ini bahkan anggota jemaat yang beribadah dari rumah kita masing-masing jika hari ini kita tahu bahwa ada kehidupan kekal penuh sukacita menanti di depan kita itulah sesungguhnya yang menjadi dasar sukacita kita karena orang yang mensyukuri anugerah Tuhan orang yang berterima kasih atas anugerah Tuhan itu adalah orang-orang yang penuh pengharapan menjalani masa depannya bersama Tuhan karena Kristus sudah menyelamatkan sekalipun sebenarnya kasih karunia Allah anugerah Allah itu bukan anugerah yang murahan Dietrich Bonhever Bapak Gereja mengatakan anugerah Allah itu bukan anugerah yang murahan tapi anugerah Allah itu anugerah yang harus diresponi oleh orang-orang percaya pertama tadi mensyukuri kehidupan ini atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita kemudian orang yang bersyukur adalah orang yang termotivasi melakukan perbuatan baik lahir dari imannya yang tertuju kepada Tuhan mulut terbaik kita piamang dohut inang anak-anak kami kalau kita bisa melukakan melakukan perbuatan baik sebagai buah dari iman kita bukan supaya kita selamat tapi karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan maka kita harus dapat melakukan perbuatan baik karena melalui perbuatan baik orang akan melihat wajah Kristus di dalam diri kita bersyukurlah kepada Tuhan saya pikir kita patut merenungkan apa saja yang kita terima dalam hidup ini yang membuat kita sebenarnya atau yang menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur apakah hanya karena hal-hal rohani hal-hal jasmani yang kita terima dalam hidup ini apakah hanya karena kesuksesan materi jabatan pekerjaan yang kita miliki tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan jangan pernah lupa untuk bersyukur atas kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita maulia tema Tuhan dia sini roham maulia tema Tuhan atas kasih karunia dan anugerahmu yang melayakkanku melayakkan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur dengan penuh sukacita letari merlesni rohamahmu amin kita berdoa kami mensyukuri kasih karuniamu ya Bapak di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami yang melayakkan kami dari kegagalan dari keberdosaan kami tapi Tuhan mengampuni kami memberikan kehidupan masa depan yang menjanjikan itu kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya bahkan kau menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ajar kami untuk bersyukur atas segala kasih karuniamu belas kasihmu anugerahmu kebaikanmu sehingga dalam hidup ini melalui tuntunan rohol kudusmu kami dimampukan untuk mengerjakan perbuatan baik karena kami ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendakmu berkati seluruh jemaatmu Tuhan yang tetap memberikan waktunya bersekutu dengan Tuhan jemaatmu yang ada di gereja ini bahkan jemaatmu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing penuhi hati kami dengan sukacita yang daripada Tuhan karena kasih karunia Allah yang menghidupkan kami terima dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati selamat menikmati